Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel Resto Media Kali ini ada sebagian klien kita yang mengalami yaitu Permasalahan pada kasir nakal atau kecurangan pada kasir Yaitu dia mengubah pembelian, mengedit ya Harusnya 100, dia biasanya menjadi 50 atau 20 Itu kita bisa atasi dengan program Epos ini Caranya bagaimana? Nah, kita harus khususkan user kasir ini tidak boleh mengakses admin Atau manager atau supervisor Harus khusus kasir saja Nah, jika sudah seperti itu Dia, kita bisa tidak boleh ubah Atau misalkan kalau dia dibolehkan ubah Misalkan dia boleh mengubah si pembelian ini Atau manager ini, dia bisa mengubah si pembelian ini ya Dia bisa mengubah Nah, itu kita bisa atasi lagi dengan cara yang kedua Yaitu dengan lock aktivitas Lock aktivitas ada di pengaturan Lock aktivitas, ini di Epos 4 Epos 5 Aledisi ada Nah, ini kita bisa melihat Lock aktivitas siapa saja yang mengakses Meskipun user A, user B, user C Dia, objeknya apa saja Misalkan penjualan kasir, pesanan jual, transfer item Ini kita bisa lihat Dan lock aktivitas ini tidak akan bisa dihapus Atau yang bersifat permanen ya Nah, ini untuk namanya admin Ini ada kasir Karyawannya Sonia Untuk kasir Sonia, ini ada admin tarahkan Usernya Usernya Kita harus buatkan khususkan untuk per user itu PRnya hanya itu saja Di daftar user ini Kita harus buat Misalkan kasir kita ada dua ya Jadi kasir Hafid Dan kasir Sonia Tiap masing-masing Passwordnya harus berbeda juga Agar Supaya tidak bentrok Dan admin pun harus dipisahkan Misalkan seperti ini Admin Ini khusus owner Dan ini admin luar kota Admin tarahkan Kita jadi Bisa lebih memantau Situasi Saat melakukan transaksi Untuk tutorialnya sampai sini saja Jika ada kasir nakal Kita bisa Lock aktivitasnya Siap dipantau Dan yang untuk Mencurangi Hati-hati Karena bersifatnya Ini untuk masalah keuangan Jangan lupa Like video ini Jika bermanfaat Tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax